Halo semua, selamat datang di channel Laptopin Ini adalah part kedua dari video saya sebelumnya Part pertama itu adalah tentang re-unboxing dari Asus TUF A15FX506 Linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi untuk part satunya Nah di part kedua ini saya akan membahas laptop yang akan saya review ini Untuk spek lengkapnya ini Laptop Asus TUF A15FX506 memakai prosesor Ryzen 7 4800H Dengan RTX 2060 RAM bawaan adalah 8GB DDR4 dengan speed 3200MHz Di sini saya akan memakai software dari CPU-Z Untuk melihat spesifikasi lengkap dari laptop ini Yang pertama itu yang sudah saya katakan Laptop ini memakai CPU dari Ryzen 7 4800H Dengan base clock adalah 2.9GHz Dan CPU ini juga memakai L3 cache dengan kapasitas 8MB Prosesor ini menggunakan konfigurasi 8 core dan 16 threads Nah untuk yang memori digunakan Terlihat 32GB dengan konfigurasi dual channel Dengan speed 3200MHz Nah ini adalah kapasitas dari RAM yang saya gunakan dari merek Team Nah di sini bisa kita lihat Slot 1 dan slot 2 Telah terisi dengan RAM dari merek yang sama yaitu Team Nah di sini saya memakai grafik card GeForce RTX 2060 Dengan VRAM adalah 6GB Lalu untuk wawan software dari laptop ASUS ini sendiri Itu yang pertama dari MyASUS Jadi di software ini kita dapat melihat informasi tentang perangkat kita Seperti nomor serial number Dan juga masa berlaku garansi Nah di sini kita juga dapat melihat pengaturan baterai Kita bisa menggunakan mode kapasitas penuh Jadi laptop ini dijenakan untuk mengisi daya sampai penuh Lalu juga ada mode siimbang Dan mode masa pakai maksimal Jadi laptop ini hanya dapat diisi maksimal sampai kapasitas 60% Jadi tujuan itu agar penggunaan baterai di laptop ini bisa awet Lalu ada juga software Armor Recreate Nah di sini kita dapat melakukan profile seperti yang kita mau Nah di sini kita dapat mengatur speed dari fan Lalu kita juga dapat mengatur konfigurasi RGB single zone dari laptop ini Lalu di sini juga ada software bawaan Kepunyaan DTS X Ultra yang sudah di support di laptop ini Jadi jika kalian memiliki headphone atau speaker external yang support Kalian dapat melakukan preset profile seperti music, movies, dan lain-lain Nah di sini saya juga sudah membuka software Crystal Disk Info Nah di sini pada seperti yang saya jelaskan sebelumnya Laptop ini memiliki penyimpanan SSD Yang pertama itu adalah bawaan dari laptop ini sendiri Yaitu memakai merek BDC dengan kapasitas 512GB Nah lalu ada SSD dari merek Vigen dengan kapasitas 1TB Ini adalah SSD bertipe M22 SATA 2.5 inch Jadi speednya tidak begitu kencang Berkisar sekitar 500MB per second Lalu saya juga memakai SSD tambahan untuk slot 1 lagi Jadi laptop ini juga support untuk konfigurasi SSD RAT0 Nah di sini saya memakai merek dari penai Dengan tipe SSD PCI NVMe Gen 3x4 Dengan speed 3500MB per second Ya jadi kira-kira yang seperti itu yang saya jelaskan pada video ini Mohon dukungan dari kalian semua untuk klik like dan subscribe Agar channel ini dapat berkembang Ya jadi segitu saja Terima kasih sudah menonton